Pemirsa sebelumnya kecelakaan juga terjadi ditanjakan Cisarakan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, melibatkan bus Lembaga Ketahanan Nasional. Satu perumpang tewas, sementara 18 lainnya luka-luka akibat insiden ini dan penyebab kecelakaan tunggal ini tegak diselidiki pihak kepolisian. Isat tangis mewarnai rumah duka korban tewas kecelakaan bus Lemhanas pengangkut rombongan guru sekolah dasar negeri 7, Kalideras, Jakarta Barat. Saiful Bahri, salah seorang penumpang, tewas setelah bus terperosok kejurang di Desa Buniwangi, Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Tiba-tiba kita juga dapat berita seperti itu, ada kejadian desa kejurang, untuk jelas kegiatan kemana, kalau nggak salah sih, acara mau ke satu tempat wisata. Jenazah korban yang tiba di rumah duka langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum keluarga di kawasan Kalideras, Jakarta Barat. Sementara itu belasan korban luka-luka lain kini tengah dirawat di rumah sakit umum darurat Pelabuhan Ratu dan akan dipindahkan ke Jakarta. Saat ini saya berada di salah satu keluarga korban luka-luka yang berada di daerah Jakarta Barat. Di samping saya sudah ada Pak Dermawan. Selamat malam Pak Dermawan. Selamat malam. Pak Dermawan ini merupakan salah satu kerabat dari Ibu Susiana, betul Pak? Ya, betul. Sejauh ini informasi apa saja yang Pak Dermawan ketahui tentang kondisi terakhir dan kronologi terakhir dari kejadian kecelakaan Muslim Hamna sih? Ya, setahu-setahu sih dari rumah sakit sana katanya mau dioper ke Jakarta, seperti itu. Namun informasi terbaru dari Mas Dewan tadi bahwa memang ternyata korban luka-luka ini sudah dibawa ke salah satu rumah sakit yang berada di Jakarta tidak lagi menjalani perawatan di rumah sakit umum darurat yang berada di Pelabuhan Ratu. Dari Jakarta, Aulia Syah Ramadan, Randi Aditya, Cahyo Purwanto, I News melaporkan.